Kisah cinta Presiden Soekarno dan Kartini Manopo Benih-benih yang tumbuh dari lukisan Basuki Istri kelima Presiden Soekarno bernama Kartini Manopo Dia lahir pada 19 Maret 1931 di Bolang Mengondau, Sulawesi Utara Kartini Manopo berasal dari keluarga terhormat Yang mengawali karir sebagai Prabu Garigaruda Indonesia Selain itu ia juga merupakan seorang mona Soekarno dan Kartini Manopo bertemu pertama kali pada tahun 1958 Di dalam pesawat Garuda Indonesia Api itu dari Bandara Kemayoran Jakarta Presiden Soekarno menumpang pesawat Garuda Waktu itu Bung Karno punya agenda ke Jawa Timur Karena hendak menesmikan pabrik tenun di Batu Cepermala Salah seorang kru pesawat bernama Kartini Manopo Melayani penerbangan itu selaku Pramugari Pertemuan pertama itu terjadi pada tahun 1958 Tidak lama setelahnya Kartini berhenti sebagai Pramugari Ia kembali pulang ke Kepung halamannya di Mobagop, Bolang, Bangondau, Sulawesi Utara Selain berprofesi sebagai Pramugari Garuda Kartini juga seorang mona Ia pernah dilukis oleh pelukis suhor Basuki Abdullah Pada tahun 1959 Basuki Abdullah mengadakan pameran lukisan bertema Lady with Kebaya yang dihadiri Presiden Soekarno Saat itulah Soekarno melihat wajah cantik Kartini Terlukis dalam kanvas Basuki Abdullah Soekarno kesem-sem lalu jatuh cinta Terawal dari pameran itu Soekarno lalu mencari informasi tentang wanita yang ada dalam lukisan Setelah tahu bahwa wanita dalam lukisan adalah Kartini Manopo Soekarno bergegas melakukan sesuatu Soekarno memerintahkan Sekretariat Negara Untuk mengirimkan surat ke pihak maskapai Garuda Indonesia Berat tersebut diteruskan kepada Kartini yang berada di Mobago Dalam surat itu Pimpinan Garuda meminta Kartini bersedia kembali jadi Prabu Gari Sejak saat itu Kartini Manopo tidak pernah absen tiap kali Soekarno pergi ke luar negeri Kartini Manopo juga akan dikosertakan dalam Festival Prabu Gari Sedunia Berwakili Indonesia Pada akhirnya ia menuruti permintaan Soekarno Sebelum berangkat Kartini mengadam Soekarno terlebih dahulu di istana Setelah diberi wajahnya Soekarno mengajak Kartini ke dalam salah satu meeting room Di situlah Bung Karno menyatakan cimpanya kepada pramugari jelita asal bulan mengundau itu Kartini sempat bimbang namun akhirnya mengiakan dengan syarat menanti kepulangannya dari Amerika Serikat Menurut Kartini Sosok Soekarno yang brilian menjadi alasan dirinya membalas cinta Soekarno Pada tahun itu juga Kartini Manopo berangkat ke San Francisco mengikuti Festival Prabu Gari Kepulang dari sana, Kartini tetap mantap pada keputusan berhenti jadi Prabu Gari Namun syarat pengunduran dirinya tidak diterima Kartini malah dipindahkan ke Dolok Martin Bang Pesawat kepresidenan saat itu Di Dolok Martin Bang, jadwal penerbangan tidak sepadat di Garuda Kartini pun hanya sesekali terbang mendampingi Soekarno Tambah lawan, Kartini menyadari penempatan di pesawat kepresidenan dikondisikan agar selalu dekat dengan Soekarno Setelah 4 tahun bekerja di Dolok Martin Bang, dibalas saat yang paling mendebarkan Bung Karno meminta Kartini menjadi istrinya Kartini menerima pinangan Soekarno Dan tidak demikian Kartini tidak ingin merepotkan calon suaminya itu Pasalnya, adat-adat di Bobago kampung halaman Kartini sangat kuat Di sana tidak ada istilah istri kedua atau yang ketiga Saat itu, Soekarno telah memperistri Artini dan belum lama menceraikan Fakmawati Sang Ibu Negara Sementara di pihak Kartini, keluarganya terbilang keluarga terpandang Oleh sebab itu, Kartini tidak mungkin dijadikan istri kedua atau ketiga sekalipun yang melamar adalah seorang presiden Mereka pun resmi menikah secara diam-diam pada tahun 1959 Setelah diperistri, Kartini dilarang terbang lagi Kartini pun dirumahkan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat Tapi kemudian tempat tinggal itu diambil alih oleh maskapai kapal laut Jakarta liat Atas ajaran dokter dan Bung Karno, Kartini dikirim ke Jerman untuk berubah sekaligus beristirahat Ia pun menetap di kota Nuremberg Lalu, pada 17 Juli 1967, Kartini menopo melahirkan anak dari Soekarno dan diberi nama Totok Suryawan Soekarno Putera Namun Soekarno yang telah menjadi tahanan tidak sempat menyaksikan kehadiran Totok maupun Kartini Penjagaan yang ketat dari aparat tentara tidak memungkinkan Soekarno bertemu siapa saja dengan iu luasa Hingga wabatnya Soekarno pada 21 Juni 1970 Totok tidak sempat melihat sang ayah Widu berselah Tepatnya pada 21 Juni 1978, Kartini dan Totok hanya bisa mengunjungi pemugaran makam Bung Karno di Blita Hingga akhirnya, pada tanggal 14 April 1990 Kartini manofo wabat di Jakarta dan jasadnya dikirim ke kampung halamannya di kota Bagus, Sulawesi Utara Sampai jumpa di video selanjutnya